Pemirsa aktivitas Gunung Anak Rakatau dalam beberapa hari terakhir meningkat. Sejak Senin, Gunung Anak Rakatau telah puluhan kali mengalami erupsi. Tugas menghimbau untuk para nelayan tidak beraktivitas di radius 5 km dari Kawah. Aktivitas Gunung Anak Rakatau meningkat dalam 4 hari terakhir. Terhitung sejak 26 November lalu sampai hari ini, Gunung Anak Rakatau telah 90 kali erupsi dengan mengeluarkan abu vulkanik mencapai 2.000 meter dari permukaan Kawah. Dari pantauan kamera CCTV pos PVMBG, abu vulkanik berwarna hitam pekat mengarah ke barat daya. Petugas pun menggelar patroli di sekitar perairan Selat Sunda mengimbau nelayan untuk tidak beraktivitas di radius 5 km dari Kawah. Sampai hari ini tanggal 28 sudah 90 kali letusan. Oleh karena itu, kami melarang kepada nelayan ataupun wisatawan untuk mendekati Anak Gunung Rakatau. Kita selalu mewaspadai apa yang terjadi dalam saat sekarang ini mengaih letusan-letusan Gunung Rakatau. Data BVMBG menyebut aktivitas Gunung Anak Rakatau meningkat karena adanya curah hujan yang tinggi di sekitar Kawah Gunung hingga memicu terjadinya letusan. Untuk status Gunung saat ini berada di level 3 waspada, masyarakat dan wisatawan pun diimbau untuk tidak mendekat pada radius 5 km. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Pulis, Tiawan, AINews, melaporkan.